Taman Pendidikan Quran An-Nur Desa Sinarwaya, Kecamatan Adilui Kabupaten Pringseul Lampung, mengelar acara Hotmail Quran Angkatan ke-6, Minggu tanggal 13 November tahun 2022. Acara dihadiri oleh jajaran pimpinan Taman Pendidikan Quran An-Nur, para murid dan wali murid, juga para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan perangkat desa setempat. Hadir juga dalam kegiatan tersebut, mantan Bupati Tanggamus Haji Bambang Kurniawan, beserta tamu undangan yang turut hadir memberikan support dan dukungan di Taman Pendidikan Quran An-Nur ini. Sementara itu, pimpinan Taman Pendidikan Quran An-Nur, Ustadz Nur Hamid dalam kesempatan ini menyampaikan harapan dan dukungan dari semua pihak agar Taman Pendidikan Quran An-Nur ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Ada harapan ke depannya, Pak Ustadz? Alhamdulillah, ada harapan ke depan. Kami ingin bagaimana Taman Pendidikan Quran An-Nur dan Taman Pendidikan Quran An-Nur ini akan lebih baik dan lebih maju dan selalu eksis di masyarakat. Dan kemudian, saya sama-sama dengan para wali, santri, santri, dan Taman Pendidikan Quran An-Nur untuk ke depan akan lebih baik bahwa ini dan bisa menjahat generasi yang islami. Dari Kabupaten Pringseu, Lampung, Darmawan bersama Nazori melaporkan.